berapa lama kita balik modal dari investasi untuk membuat PLTS nah ini saya mau sedikit sepil berapa banyak modal yang saya keluarin dalam membuat PLTS upgrade dengan kapasitas 1,2 kW seperti yang kalian lihat di video ini ada satu aki yang ada di bawah itu itu merupakan salah satu alat yang saya gunakan untuk menghandle beberapa peralatan listrik ketika mengalami pemutusan listrik dari PLN dan hari ini saya membuka salah satu baterai yang paling mahal menurut saya dan pertama kalinya saya membeli baterai mahal untuk PLTS sencananya baterai ini bakalan dipakai untuk sistem bakum energi dikarenakan panel surianya belum saya beli pada masa itu baterai ini saya beli dengan harga sekitar 2,3 jutaan harganya saat itu masih lumayan mahal dikarenakan baterainya ini merupakan baterai yang kata sellernya itu masih dalam kondisi bagus dengan SOC yang belum banyak berkurang meskipun saya belum tahu apakah ini baterai bekas atau bukan jadi baterai ini saya coba kuras berkali-kali dengan kapasitas yang sama seperti yang disebut pada sellernya katanya 100Ah dan sudah saya kuras berkali-kali dan ini memang real kapasitasnya itu 100Ah kemudian saya membeli inverter tapwar 1000W 12V inverter ini saya dapatkan di harga 400 ribuan tidak lebih biayanya 400 ribuan di saat lagi diskon dan saya beli di Tokopedia nah untuk videonya saya lupa nyimpennya dimana jadi saya tidak tahu videonya ada dimana tapi ketika saya lakukan pengujian daya murni untuk inverter tapwar ini memang 500W dikarenakan untuk ukuran kabelnya terlalu kecil ya dia akan selalu mengalami Paul atau protek ketika dibebani dengan daya lebih dari 600W kemudian saya juga membeli step down constant current 300W dengan harga sekitaran 45.000 rupiah 2 unit tujuan saya membeli ini adalah karena untuk mengisi daya baterai lipo 4 menggunakan charger laptop bekas dikarenakan saya juga belum punya power supply dengan tegangan yang sama seperti tegangan baterai jadi saya putuskan untuk membeli regulator ya untuk mengisinya dan ini juga dianggap sebagai modal utama dan juga saya berpikir kalau ini dapat dipakai untuk SCC kedepan harinya selain itu saya juga membeli kabel akiku twin double 2,5 mm kabel ini yang saya beli bukan versi kedua yang lembut itu saya pilih kabel yang mempunyai kulit yang cukup tebal dan di bagian dalamnya itu menurut saya cukup lah untuk dipakai untuk menghantarkan arus yang sekitar sampai 8 ampere ya ini nah untuk kabelnya jenis ini menurut banyak orang tuh nggak recommended dipakai ya memang betul sih kalau pengalamannya sekarang daripada dulu saya baru merasakan kalau kabel ini tuh sering banget mengalami korosi ketika setelah dipakai beberapa lama meskipun kabelnya nggak kita kenakan dengan air hujan setelah beberapa lama pemakaian kabelnya ini korosi terus saya juga beli pzlm 0015 nantinya bakalan dipakai untuk mengukur arus yang berasal dari baterai ke power inverter dan satu lagi saya beli yang varian 50 ampere itu nggak ada videonya saya lupa memvideokan nah untuk pzlm ini yang 100 ampere tuh harganya lumayan mahal yaitu 170 ribu rupiah yang menurut saya mahal juga ya harganya daripada yang versi 50 ampere nya jadi total modal kita tadi mungkin udah lebih banyak ya kemudian untuk panel surya nya saya memilih single panel yang 300 WP sebelumnya saya kepikiran ingin memilih yang 100 WP seperti yang ada di project ringan dia pakai panel yang kecil-kecil tapi menurut saya kalau secara perhitungan menggunakan yang kecil-kecil ongkosnya jauh lebih mahal dibanding kita tabung dulu uangnya lalu kita beli yang lebih besar ini saya menabung selama 8 bulan untuk membeli panel seharga 1,5 ini dan panel yang saya dapatkan ini adalah merek ST solar 300 WP dengan ukuran sekitar 1,3 cm x 113 cm ukurannya cukup besar saya kira sebelum membeli panel ini punya ukuran yang relatif kecil dan dapat diangkat oleh satu orang saja namun ternyata saya salah ukurannya lumayan besar bahkan lebih besar daripada ukuran saya sendiri kemudian saya juga membeli MPPT untuk panel surya pertimbangan untuk membeli MPPT ini dikarenakan saya merasakan ketika menggunakan step down sebagai solar chair controller efisiensinya rendah banget bahkan panel surya 300 WP itu gak nyampe 300 WP hanya mencapai 130 WP saja dan setelah saya pelajari mendalam ternyata efisiensi dari step down itu gak bisa mencapai efisiensi yang tinggi dikarenakan dia itu menyerap terlalu banyak arus dari panel surya yang menyebabkan tegangan panelnya turun di bawah titik maksimum dan akhirnya saya membeli MPPT baru dengan harga sekitar 380 ribuan MPPT ini dan modalnya jadi bertambah ya ketika saya membeli MPPT ini adalah keputusan yang tepat menurut saya karena panelnya ini jauh lebih tinggi tegangannya daripada titik tegangan beban yaitu baterai lalu untuk kerangkanya saya menggunakan besi yang harganya murah dan untuk tiangnya saya hanya menggunakan pipa bekas yang ada di sekitar rumah ini pipa gak tahu bekas apa intinya itu bekas air yang saya manfaatkan sebagai tiang dan untuk pemasangannya saya tidak menggunakan sistem last tapi hanya menggunakan baut baut seng ya baut seng aja yang dibor ke bagian kerangka seperti ini dan seperti inilah jadinya panel yang sudah jadi oke saya sudah membuat perhitungan tadi agak rumit ya saya menghitungnya dikarenakan ada beberapa informasi yang perlu saya dapatkan namun saya tidak mengambil informasi dari internet saya tidak mengambil berapa harga pulsa litrik token litrik dikarenakan harga mungkin berbeda tiap daerah tiap kuota PLN nya disini saya mengambil apa yang saya alami saja untuk harga listriknya disini saya kan setiap beli itu kan 23 ribuan untuk dapat 12,6 KWH nah dengan KWH meter yang saya pakai itu masih 1300 PA harga tersebut mungkin ya mungkin sudah termasuk PPJ pajak penerangan jalan dan mungkin juga sudah termasuk subsidi dan juga sudah termasuk biaya admin transaksinya biaya admin itu adalah biaya yang dikenakan dalam setiap penjualan per transaksi oleh outlet penjual pulsa biasanya oleh agen ya nah dari transaksi tersebut saya mencoba untuk mendapatkan harga listrik per KWH nya secara real disini saya mencoba membagikan 23 ribu dibagi 12,6 KWH nah dapatnya itu 1825,40 rupiah per KWH nya kemudian saya coba untuk menghitung dengan uang sebesar 5,239,293 rupiah kita bisa dapat berapa KWH cara ini saya peroleh dengan membagikan jumlah transaksi tersebut dengan harga per KWH nya disini saya bagi 1825,40 rupiah nah dapatnya itu 2870,24 KWH sementara itu konsumsi listrik saya per hari itu sekitar 1 KWH nya dalam 24 jam lalu kita bagikan dari jumlahnya ini ya jumlahnya kan 1 hari kemudian kita bagikan dalam jumlah hari dalam 1 tahun 1 tahun itu sekitar 365 hari nah disini jumlah KWH nya 2870,24 KWH saya bagikan 365 hari didapatlah angka ini 7,8 tahun 6 bulan ya ini 6 bulan ini enggak tahu berapa 6 bulan di akhir atau di mana ya kalkulatornya itu pokoknya banyak komanya gitu saya enggak tahu itu 6 bulan atau 6 hari 7 tahun 8 bulan 6 hari mungkin ya ini karena ini terlalu banyak komanya biar enggak ambigu saya bulatkan saja saya ambil 7,8 saja nah jika saya membeli listrik token itu 100 ribuan disini saya hitung lagi saya menghapus biaya admin transaksinya jadi untuk biaya transaksinya ini saya hapus ya 3000 ini adalah biaya admin yang saya dapatkan ketika membeli kuota untuk kuota token untuk biaya ini bervariasi ada 2500 ada 3000 tapi saya pakai nilai yang terbesar aja yaitu 3000 takutnya kan listrik di kemudian hari itu naik harga biaya adminnya dikarenakan ada pemotongan pajak juga pajaknya jadi naik oke kita bak kita kurangi nilainya dengan angka 3000 jadi biaya mentahnya itu adalah 20 ribu per 12,6 KWH sesuai dengan 1300 PA ya dengan meteran 1300 PA kemudian 20 ribu ini saya bagi dengan 12,6 KWH jadinya dapat harga 1587,30 rupiah per KWH nya kemudian saya akan memasukkan biaya transaksi admin ke dalam perhitungan nah tadi kan nilainya itu 20 ribu 20 ribu ini saya cari bilangan terdekat untuk menjadi 100 ribu nah dapatnya disini angka 5 jadi 20 ribu dikali 5 sama dengan 100 ribu lalu saya tambahkan biaya admin 3000 jadi 103 ribu ya nah dapat KWH nya itu kalau kita kalikan 12,6 dikali 5 ini angka 5 yang saya dapatkan tadi ketika mengalihkan 20 ribu ini untuk mencari nilai 100 ribu didapatlah 63 KWH oke disini kita hapus dulu hitung-hitungannya nah saya mau mencari ada berapa banyak total transaksi yang bisa dilakukan dengan 5.239.293 rupiah ini langsung saya kalikan saja dengan 103 ribu ya 5.239.000 dikali 293 rupiah dibagi 103 ribu nah dapatnya ini 50,87 transaksi jadi agak-agak aneh sih bilangan kayak gini jadi kita bulatin aja jadi 50 transaksi gitu kemudian untuk total KWH yang didapat saya ngambil bilangan yang pertama yaitu 63 KWH untuk 100 ribu nya terus saya kali 50 50 ini saya dapatkan dari jumlah transaksi yang didapat tadi jadi dapatlah nih 3.150 KWH jadi nilainya jadi lebih besar ya karena kita menghilangkan biaya admin yang terlalu banyak lalu saya bagikan lagi nih yang saya dapatkan 3.150 KWH dibagi pertahunnya itu 365 hari jadi 8 tahun 6 bulan nah jadi total kalau PLTS kita ini bertahan 8 tahun 6 bulan dan gak ada yang komponen yang diganti maka kita udah berhasil menutupi modal yang kita keluarkan sebelumnya jadi begitu ya tapi menurut saya untuk hal ini saya rasa gak mungkin sih bisa mencapai 8 tahun 6 bulan dikarenakan 2 tahun aja kita udah upgrade ya udah dijual tuh komponen yang lama udah upgrade ke yang baru merasa gak kuas kita dengan sistem PLTS yang ada sekarang jadi gak mungkin kita bisa balik modal dengan cukup singkat nah tapi menurut saya kalau kita punya usaha gitu kalau kita pakai untuk usaha di dunia bisnis gitu menurut saya investasi PLTS ini cukup untuk balik modalnya cepat banget gitu bahkan dalam 1 bulan itu kita bisa langsung balik modal dikarenakan kalau bisnis kan transaksinya lumayan gede ya perharinya 5 juta gitu perharinya atau perbulannya juga perbulannya 20 juta sementara PLTS nya yang kecil yang kecil 1 3kw aja bisa untuk sistem penerangan gitu sistem penerangan yang konstan yang gak dipakai untuk apa-apa gitu mungkin awet untuk penerangan rumah gitu jadi kita bisa balik dalam waktu yang singkat jadi tanpa kita perlu perhitungkan ini juga kita bisa balik kalau buat bisnis ya kita gak perlu lagi bayar listrik ke depannya kita udah punya PLTS sendiri terima kasih